PORRES Banjar sebagai peloper PORRES Ramah Anak melakukan pembinaan terhadap siswa-siswi dari SD, SMP, SMA sewilayah hukum PORRES Banjar mulai dari pelatihan baris berbaris, medsing ben, dan pelatihan lalu lintas. PORRES Banjar, AKBP Takdir Mata Neteh berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak tidak takut terhadap polisi karena polisi merupakan sahabat dan orang tua mereka di luar rumah. Terdapat 640 anak yang mengikuti program Ramah Anak PORRES Banjar ini. Mereka secara bergantian setiap harinya berlatih di halaman PORRES Banjar. Kami harapkan dengan tentu dengan kegiatan ini polisi dengan masyarakat lebih dekat terus kita dari dini mengajarkan kepada anak-anak bahwa polisi itu adalah sahabat, adalah orang tua mereka. Jadi mereka tidak ada lagi nanti besarnya takut-takut dengan polisi. Jadi mereka akan lebih dekat dengan kepolisian Republik Indonesia terutama yang ada di PORRES Banjar ini. Pak Kerefer, butuh berapa waktu untuk membuatkan anak-anak sebesar banyak membuat suami? Awalnya memang setahun yang lalu, setahun yang lalu kami hanya memiliki kurang lebih 20-30 anak. Setelah kita membina kurang lebih anak tersebut, kita ikutkan beberapa perubahan dan mereka bisa berhasil meraih. Dan akhirnya sampai sekarang sudah 640 anak. Dan orang tua-orang tua mereka menitipkan di PORRES Banjar ini untuk mereka bermain sambil berlatih. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Triberta TV, salam triberta.